Halo Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung Kali ini Wisata Lampung mampir ke Kem Restu Bumi Parendoan Kem Restu Bumi Parendoan merupakan tempat perkemahan yang luas dan nyaman loh Tempat ini sering jadi tempat favorit untuk kegiatan gathering, orientasi mahasiswa Makan bersama dan kegiatan kelompok lainnya Lokasinya berada di Daerah Perbatasan Kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Desa Parendoan II, Kota Bender Lampung Halo Tribuners, jumpa lagi di Tribun Lampung Travel Nah Tribun Lampung Travel kali ini akan merekomendasikan Tribuners Sebagai Tribuners yang hendak mengadakan kegiatan reuni atau camping Atau mungkin kegiatan orientasi anggota baru mungkin ya Nah disini tempatnya di CRB Parendoan CRB Parendoan ini lokasinya ada di Desa Parendoan II di Batu Butuk, Kota Bender Lampung Tribuners Nah tempat camping ini bisa kita lihat suasananya sangat-sangat asri Lalu lahan campingnya luas Terus banyak juga fasilitas-fasilitas asik disini Dan seperti apa fasilitas-fasilitas dan juga suasana disini Ya kita telusuri lagi Lahan pribadi yang dahulu sempat menjadi kebun bonsai tersebut Kini beralih fungsi jadi tempat kemah Kemerstu Bumi Parendoan berada di daerah perbukitan dan lereng Gunung Betung Sehingga puncak Gunung Betung terlihat sangat dekat dari sini Seolah menjelang kisan-kisan latar belakang alamiahnya Nuansanya tentu sangat sejuk Dipenuhi dengan pepohonan dan rerumputan hijau Pepohonan yang tumbuh mayoritas juga merupakan pepohonan buah-buahan langka Ini dia ada sawo Meksiko, ada juga anggur Italia, durian, dan lainnya Tempat tersebut juga memiliki lahan kemah yang cukup luas loh Signifikan juga untuk mendirikan tenda dalam jumlah banyak Oke Tribuners, sekarang kita akan kasih tahu Tribuners Sekarang aku lagi ada di lahan parkir mobil ya Di sini ada lahan parkir mobil dan lahan parkir motor juga tersedia Dan selain itu Tribuners juga bisa lihat ini ada musola Dan musolanya ini kurang lebih muat 25 orang Musolanya juga bersih di sini Di camp Restu Bumi 2 Batu Putuk Terus Tribuners juga bisa lihat di sini ada beberapa tempat duduk Dan tentunya karena ini tempat camping Tentunya tersedia lahan yang sangat luas Tribuners Kurang lebih bisa muat 200 tenda nih Jadi untuk alasnya juga rumput ya Jadi terlihat bersih Terus di sini juga ada lampu kalau malam Lampu-lampu gantung gitu Tribuners Jadi nggak usah khawatir untuk penerangan Tribuners juga bisa lihat untuk suasananya sejuk banget Ditambah lagi Background di belakang saya Luar biasa indahnya Itu dia Gunung Betung Jadi bisa terlihat indah Untuk dari sini karena lebih dekat ya kelihatannya Oke kita akan lihat lagi fasilitas yang ada di sana ya Lahan seluas 1,5 hektare tersebut Mampu menampung sekira 200 orang Ditambah lagi dengan lahan parkir Untuk puluhan mobil dan motor Sementara fasilitas pendukung lainnya Terdapat dapur, musola, toilet, gazebo, spot santai, lampu taman, listrik Ada juga kolam serta rumah panggung Bangunan rumah panggung dibangun dari bongkahan kayu tua asli dari Semendolo Kayu tua tersebut masih sangat kokoh Bentuk tampilannya juga terlihat sangat artistik dan otentik Nah kita sudah sampai di rumah kayu Tribuners Rumah kayu di sini sangat-sangat jadi ciri khas juga Sangat otentik karena rumah kayu ini dibawa langsung Dari Semendolo Tribuners Nah dari segi bentuknya memang kayu-kayunya sudah terlihat cukup tua ya Tapi memang kayu-kayu tua ini masih sangat kuat sekali dan kokoh tentunya Terus kita bisa lihat di sini juga ada teras di bawah rumah kayu Tentunya suasana di sini lebih adam Lebih teduh sekali Terus bisa santai di sini Ada meja dan juga kursi santai Kemudian di sini juga ada meja dan kursi lagi Jadi mejanya panjang ya Tribuners Jadi bisa muat barang-barang banyak Kemudian bisa lihat yang hijau-hijau di sana Pepohonan hijau Terus kolam ikan Ada juga gazebo di sini Bisa pilih tempat lah Untuk spot santainya di sini cukup banyak sih Tribuners Selain ada di sini juga Kita bisa santai di gazebo di pinggir kolam ya Untuk kolam ikannya Ini ikan tidak belum boleh untuk diambil ikannya Mungkin Tribuners apabila ingin memberi makan saja Boleh Atau sekedar untuk bersantai saja Ini sangat sejuk si suasananya Nah anginnya semilir banget ya Tribuners Nah kita juga bisa lihat di sini juga ada space tempat duduk Yang cukup lebar Ini cocok banget sih untuk gathering-gathering gitu Karena memang fasilitas untuk santainya itu Mumpuni banget ya Tribuners Nah aku mau tunjukin lagi fasilitas lainnya yang gak kalah pentingnya Ini dia dapur Tribuners Ada dapur jadi dapurnya Kayak meja bar gitu ya Tribuners Di sini bisa disediakan makanan Bisa mungkin masak di sana Terus makanan tersedia di sini tinggal ambil saja Bisa jadi meja prasmanan Terus Tribuners juga bisa santai di atas sini Tribuners Ayo kita naik yuk Wah Biasanya disini dijadikan tempat kumpul-kumpul Mungkin untuk tempat ngobrol juga Dersi disini Ada meja, ada kursi Terus disini juga ada beberapa pajangan Yang otentik banget nih Tribuners Aku suka yang otentik-otentik Terus disini juga bisa di Mungkin di gelar tikarnya Kita bisa lihat panoramanya lebih luas sih disini Mantap sih Kita akan turun lagi deh Nah, cameras tubuh Mipa Rendon ini Sementara tidak buka untuk umum Melainkan hanya untuk menerapkan sistem booking privat Sehingga dalam sehari hanya menerima satu kunjungan kelompok saja Harga yang dibanderol untuk maksimal 50 orang Sekira 500 ribu untuk satu hari Sedangkan rombongan dengan kuota maksimal 100 orang Sekira 1 juta untuk satu hari Lalu untuk booking 2 hari 1 malam Dikenakan tarif 1 juta dengan kuota maksimal 100 orang Sedangkan kuota maksimal untuk 130 orang Biayanya sekira 2 juta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada space kosong Terus tribuners juga bisa pakai space ini Apabila tribuners ingin booking Ada jam dinding, ada TV LED Terus kalau di atas tribuners juga bisa menjumpai sound system Sedihakan juga sound system Terus untuk aliran listrik juga terjamin disini Ada beberapa stop kontak Untuk sinyal juga aman tribuners Toilet kamar mandi Toiletnya kurang lebih ada 3 jumlahnya Dan tribuners Dan tribuners apabila ingin booking disini sebaiknya dihubungi dulu Baru bisa masuk kesini ya tribuners Jadi memang tempat camping ini CRB parendawan ini khusus untuk camping privat Di satu hari hanya ada satu tamu Tidak untuk umum nih tribuners Jadi lebih baik konfirmasi dulu apabila ingin lihat-lihat tempat saja disini Dan untuk biayanya dihitung per 50 orang nih tribuners Camerastubumi parendawan ini juga membentuk agen travel loh Agen travelnya bernama Camerastubumi Adventure Agen travel tersebut dibuat karena rasa peduli sekaligus prihatin Terhadap lahan yang mayoritas telah dibeli oleh investor dari luar Lampung Maka bersama unit kegiatan mahasiswa pecinta alam Matala UTB Lampung Pihaknya membuat paket wisata disini Tidak hanya disini ada juga di luar Kempa Rendon Waduh jadi kita udah jalan-jalan ya Tadi tuh lihat fasilitas kesana kemari lumayan lah Jadi kita ngeteh dulu deh sambil duduk disini nikmatin suasana yang ada di CRB parendawan ini tribuners Jadi kita bisa lihat untuk suara-suara dari seranggai hewan-hewan liar itu masih bisa terdengar disini Tapi jangan khawatir untuk keamanan disini tentu terjamin tribuners Untuk hewan-hewan liar itu gak akan masuk ke sini Tribuners bisa enjoy aja menikmati suasana di alam bebas ya tribuners Mantep sih Santai banget dan untuk anginnya sembilir banget sih Tribuners bisa rasain sendiri deh disini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah paket wisata bisa dilihat melalui laman Instagram At restu bumi adventure Bila tribuners ingin langsung cek lokasi Tribuners bisa melalui jalan dengan akses yang cukup mudah loh Aksesnya halus dan beraspal bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Namun khusus jalan pengunjung yang mengendarai mobil bis Hanya cukup sampai digang masuk menuju Perkemahan Jarak dari pusat kota Bener Lampung menuju ke lokasi Perkemahan sekira 11 km Sedangkan dari terminal kemiling sekira 10 km Kita mau ke Gazebo itu deh Pindah lokasi Kira-kira masih bisa santai gak disana Jadi untuk menuju ke Gazebo ini sudah Disusun Dibangun fondasi-pondasi Jadi membentuk tenda gitu Jadi memudahkan untuk turun ke bawah Gak licin Kita akan santai disini deh Lepas dulu sepatunya Wah Disini juga santai dari Ibu Nurse Back to Nature nya juga Kerasa banget Kita bisa lebih dekat dengan kolam Terus aku juga lihat ini di bagian kolam Ada fondasi yang mengarah ke tengah-tengah kolam ya Jadi bisa lebih dekat untuk kasih makan ikan disini Tribuners juga bisa foto disini Bisa jadi spot foto juga Nah ini dia spot untuk kasih makan ikan Atau untuk foto juga bisa Ternyata begitu sampai sini Bener-bener wow banget ya Vibes nya lebih dapet lah Bisa lebih dekat dengan kolam Terus apalagi ditambah cuacanya Selagi cerah-cerahnya di tribun Selagi cerah-cerahnya Terus anginnya semilir Asik banget pokoknya Bila tribuners Bila tribuners Berasal dari terminal kemiling Sebaiknya pergi ke arah timur Di jalan Imam Bonjol Lalu belok kanan Ke jalan Taukuci di Tiroh Terus ikuti jalur 2 Sejauh 2,5 km Kemudian belok kanan Menuju jalan Wan Abdurrahman Lanjut kembali mengikuti jalan utama Sejauh 500 m ya Kemudian belok kiri Untuk tetap di jalan tersebut Luruh sejauh 4,8 km Kemudian belok tajam ke kanan Menuju desa Parendoan 2 Di jalan Rajo Penyimbang Ikuti jalan sejauh 1,5 km Lanjut belok sedikit ke kanan Maka sejauh 290 m Akan langsung sampai di Kem Restu Bumi Parendoan Baiklah Tribuners Inilah wisata Lampung Di Kem Restu Bumi Parendoan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax